oke dah mantep banget untuk speed downloadnya kalian bisa lihat disini ya sangat sangat worth it gak pake double tit gak pake double tit oke kalian bisa lihat sendiri untuk downloadnya mantep uploadnya juga mantep dan berikut untuk pingnya nih yang untuk game online ya pasti mantep ya oke pingnya 2.39 ms nih bah halo guys kalian pasti kesel banget ya kalau main game sering ngelak dan gak stabil gitu pingnya sering jumping-jumping dan buat streaming film enak-enak juga sering buffering ya pasti kalian kesel pengen banting hp kan oh selalu jangan panik teman-teman karena hari ini aku bakal share apn 3 4G terbaru yang pasti mantep banget nih so langkah pertama seperti biasa kalian masuk di pengaturan lalu kalian pilih kartu sim dan jaringan selulernya ya seperti ini oke dan setelah itu kalian pilih kartu sim yang kalian gunakan untuk paket data misalnya di hp kalian itu sim 1 nih kalian klik nah setelah itu kalian pilih nama titik aksesnya teman-teman atau nama jalur akses kalian cari karena setiap hp beda-beda ya dan langkah berikutnya kalian tambahkan apn baru atau tambahkan nama jalur akses baru oke selanjutnya disini untuk di bagian namanya silahkan kalian screenshot kalian isikan 3 spasi flash net ya oke jika sudah kalian screenshot dan berikutnya di bagian apn nya kalian isikan broadband flash broadband flash ya silahkan di screenshot iya kalau sudah kita menuju ke bagian proxy nya disini kalian kosongin saja oke guys kosongin saja dan port nya juga kalian kosongin ya oke berikutnya di username nya atau nama pengguna kalian kosongkan juga tidak usah kalian isi dan berikutnya di bagian sandi nya juga kalian kosongin oke langkah berikutnya disini untuk di bagian server nya silahkan kalian screenshot saja kalian isikan seperti yang muncul di layar ini ya yang berwarna pink itu dan kalau sudah di bagian mmsc disini kalian kosongkan nih ya tidak usah kalian isikan dan berikutnya di bagian proxy mms oke guys silahkan kalian screenshot 196.162.01.1 selanjutnya port mms nya isikan 8000 silahkan kalian screenshot yuk langkah berikutnya ini penting banget di bagian mcc dan mnc ini jangan pernah kalian otak atik untuk di hp kalian biarkan seperti bawaan hp teman teman ya jangan di otak atik untuk bagian itu dan untuk jenis autentikasi isikan pub atau cap oke langkah berikutnya jenis apn nya default, mms, wap atau wap dan untuk protokol apn kalian isikan ap versi 4 protokol roaming apn juga sama isikan ap versi 4 setelah itu operator tidak usah kalian isi jenis mvno juga tidak usah kalian isi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati